Kita beralih ke informasi lain, saudara polisi masih memburu seorang berinisial A yang diduga terlibat peredaran sabu dengan caleg terpilih DPRK Aceh Tamiyang dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sofian. Polisi menduga saat ini A tengah bermukim di Malaysia. Caleg terpilih DPRK dari PKS Sofian diketahui memiliki jaringan narkoba di Malaysia. A yang merupakan warga negara Indonesia, hanya salah satu anggota dari jaringan tersebut. Polisi kini memburu A yang saat ini diketahui bermukim di Malaysia. Bahas Kempori akan mengirim tim untuk melakukan penangkapan terhadap A. Usai menangkap Sofian, caleg terpilih DPRK Aceh Tamiyang dari Partai Keadilan Sejahtera PKS yang memiliki sabu seberat 70 kg. Baris Krimpolri langsung bergerak mengusut aliran uang yang diduga hasil penjualan sabu. Polisi mengatakan ada dugaan sebagian dari hasil penjualan narkoba digunakan pelaku untuk membiayai kegiatan politiknya. Menanggapi penangkapan caleg terpilih dari partainya, anggota Komisi 3 fraksi PKS Nasir Jamil selain menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat juga menegaskan bahwa yang bersangkutan dipecat dari partai dan digantikan dengan caleg terpilih nomor 2 di Kabupaten Aceh Tamiyang. Yang bersangkutan sudah diproses dan akan dipecat dari caleg terpilih dan tentu ini sesuatu yang tidak kami hendaki. Kami juga tidak mengetahui secara persis kegiatannya selama ini. Tapi ya kami berterima kasih kepada para penegah hukum dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi PKS dan juga partai-partai lain terkait dengan sindikan perindahan gelap narkoba. Sebelum ditangkap polisi, Sofyan diketahui sempat melarikan diri dan bersembunyi selama 3 minggu di Aceh hingga ke Medan.